krisis center, dan menurut saya pertama perlu ada segera dibuat semacam sentra informasi korban vaksinasi harus segera dibuat supaya pertama kita bisa membahasnya dengan lebih, jangan ribut lagi, dibilang hoax lagi, dibilang bohong lagi, padahal ini nyawa manusia yang kedua, siapa yang mengurus negara, ya siapa yang merasa mengurus, yang merasa orang yang mengurus pemerintah ini Anda jangan malah mempersoalkan orang yang mempertanyakan, tugas Anda menjawab nah yang perlu kita pahami, vaksinasi ini adalah sebuah tindakan yang merupakan kebutuhan masyarakat bukan kewajiban, apalagi dipaksa, kita sangat tahu di beberapa daerah, di depan mata kita, perlakuan-perlakuan yang menggunakan oknum-oknum aparat untuk memaksa dengan cara-cara seperti tentara tentara penjajahan, tentara tentara penjajah yang pernah berbuat kepada warga negara kita ini kita mengurus negara, aku sedang menjajah warga sendiri pak ayo pak, sekarang ini perlu solusi, perlu hiburan, perlu solusi, perlu pengobatan, perlu antisipasi dan perlu dipastikan, tidak ada lagi yang mati setelah hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi dengan dibacain berita berita apa gerangan Bung Kameramen disilahkan baik Bung Alvian kali ini tentang duka Bung Alvian dari sindonews.com 31 Desember 2021 hari Jumat tangis pecah di Jombang anak SD meninggal dunia usai vaksin Covid-19 Jombang kasus meninggalnya anak usia kasus meninggalnya anak usai di vaksin Covid-19 kembali terjadi di Kabupaten Jombang sempat dilarikan ke RSUD Jombang nyawa naura Sabrina Galia siswi kelas 4 SD Negeri Catak Gayam di Desa Catak Gayam Kecamatan Mojo Warno tak dapat tertolong lagi suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga naura putri pasangan Joko dan Marwatul itu meninggal dunia hari Jumat pagi sebelumnya korban menjalani suntik vaksin Covid-19 pada hari Rabunya bagaimana Bung Alvian Bismillahirrahmanirrahim kita sama memahami bahwa vaksinasi ini vaksin ini bukan obat satu pernyataan terbaru yang teranyar dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa vaksin apakah dosis 1 dosis 2 dan seterusnya tidak menjamin akan terkena atau tidak dengan Omikron yang sudah disebut kemana jadi kalau ada pertanyaan siapa yang tanggung jawab yang tanggung jawab ya kementerian terkait dan secara sistem kepemimpinan ya Pak Presiden itu nggak bisa dibantah bahwa tanggung jawab itu harus dipegang oleh orang nomor 1 yang mengurus negara ini jangan apa-apa terjadi kita tidak boleh tahu sebab dan penyelesaian apa-apa terjadi ketika kita mempertanyakan lalu pertanyaan yang mempertanyakan ditangkap dengan kemungkinan macam-macam ini persoalan nyawa kapan anda akan bersikap sebagai orang yang berperi kemanusiaan apa memang sudah tidak ada jiwa Pancasila di hati anda siapapun anda sekarang harus diperhatikan ini yang masih sudah banyak sejak tahun kemarin kita tahu ada 20 orang berimob dari komandan dan berimob itu sampai mengalami kondisi yang sangat kritis dan kita juga mendengar beberapa peristiwa di berbagai daerah di berbagai instansi dan ini sudah menjadi hal yang harus masuk di krisis center dan menurut saya pertama perlu ada segera dibuat semacam sentra apa namanya informasi korban vaksinasi harus segera dibuat supaya pertama kita bisa membahasnya dengan lebih lebih jangan ribut lagi dibilang hoax lagi iya dibilang bohong lagi padahal ini nyawa manusia yang kedua siapa yang tanggung jawab yang mengurus negara ya siapa yang merasa mengurus yang merasa orang yang mengurus pemerintahan ini anda jangan malah mempersoalkan orang yang mempertanyakan tugas anda menjawab nah yang perlu kita pahami vaksinasi ini adalah sebuah tindakan yang merupakan kebutuhan masyarakat bukan kewajiban apalagi dipaksa kita sangat tahu di beberapa daerah di depan mata kita perlakuan-perlakuan yang menggunakan oknum-oknum aparat untuk memaksa dengan cara-cara seperti tentara-tentara penjajahan tentara-tentara penjajah yang pernah berbuat kepada warga negara kita ini kita yang mengurus negara aku sedang menjajah warga sendiri pak ya ayo pak sekarang ini perlu solusi perlu hiburan perlu solusi perlu pengobatan perlu antisipasi dan perlu dipastikan tidak ada lagi yang mati setelah hari ini iya bung alfian kalau kita masuk lagi nih bung alfian di beritanya ibunda naura menjelaskan putrinya mengikuti program program suntik vaksin covid-19 di sekolahnya jenis vaksin yang disuntikan kepada naura adalah vaksin sinovac nah begini bung alfian di satu sisi kita dipaksa bung alfian untuk vaksin 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 tapi di satu sisi kita tidak bisa tahu siapa nih yang mau bertanggung jawab setelah korban atau orang yang setelah divaksin itu meninggal malah lebih sering kita bung alfian mendengar berita bohong dia bukan meninggal setelah divaksin tetapi ada penyakit bawaan gini 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 itu gimana bung alfiannya ya sebenarnya kalau mau kita ikuti ada satu dokumen yang bisa saya bacakan ini dokumen yang berisi tentang perjanjian sebelum vaksin ini buat bapak-bapak ibu-ibu masyarakat dibaca adalah salah satu aktivitas vaksinasi di tempat di instasi tertentu itu ada poin keempat saya bertanggung jawab sepenuhnya serta melepas dan membebaskan pribadi panitia dan penyelenggara sentra vaksin berikut dengan tenaga medis dan serta akibat apa dari yang menimpa dan terjadi terhadap anak saya ini seperti di sekolah nih jadi artinya kasus naura kasus siapa kasus siapa itu akan tetap tidak bisa terkena karena ketika orang tua yang menandatangani itu kan berjanji ini jahat ini sebuah surat perjanjian yang merupakan tindakan penjahat ini penjahat memberikan rambu-rambu agar dia lepas dari jerak hukum dan ini harus dibantu oleh yang mengerti hukum jadi sekali lagi persoalan ini mestinya dilihat sebagai sebuah hal yang alarm secara nasional dan mungkin secara peran aspirasi sebagai masyarakat saya Alvian Tanjung meminta agar pemerintah segera mengevaluasi penyelenggaraan vaksin coba tengok bagaimana Kanada bagaimana negara-negara Eropa negara-negara di banyak negara di dunia mungkin sudah lebih dari puluhan bahkan ratusan negara bahkan WHO sendiri bahkan Bill Gates sendiri dengan tegas mengatakan dan itu bisa kita berembukan kita bahas secara akademis segaligus cepat mengambil keputusan dan hentikan vaksinasi karena vaksinasi juga ternyata tidak bisa menghalangi bentuk-bentuk varian-varian baru yang konan katanya berbahaya bukan dengan vaksin buat apa kalau dengan vaksin tidak bisa membuat mereka tidak ada imunitas atau daya tangkal atau daya tidak terkena seperti itu kurang aja sekali Bung Alvian ya mereka sampai bikin suatu pernyataan seperti itu akhirnya dia kebingungan untuk meminta tanggung jawab Bung Alvian ternyata kasus ini tuh ada di beberapa daerah Bung Alvian yang sedang kita bacakan itu kan kasusnya ada di Jombang ternyata ada di Bone juga ada di daerah Magetan juga Bung Alvian nah menurut Bung Alvian bagaimana nih atau ada gak nih saran Bung Alvian untuk orang-orang atau orang tua atau orang dewasalah yang di kantornya atau dimana yang mereka divaksin yang akhirnya nanti ujungnya ketika ada apa-apa mereka tidak dapat pertanggung jawaban itu bagaimana Bung Alvian ada saran gak? banyak hal mungkin bisa lebih dari satu yang pertama kepada siapapun Anda yang selalu berteriak berbuatlah sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku tolong pelajari hukum-hukum undang-undang tentang kesehatan bahwa pelayanan vaksin itu lebih bersifat pemenuhan hak mereka bukan kewajiban atau paksaan apalagi ancaman apalagi teror dengan senjata pusatnya yang kedua ayo dong masa seluruh Indonesia DPRD Anda kan jadi anggota sebagai legislator ngomonglah bicara lah dan juga kepada para juru-juru dakwah jangan sampai yang membahas ini selalu diposisikan sebagai musuh pemerintah atau posisi yang terakhir kepada para orang tua agar segera membuat surat pernyataan lingkas aja yang muatnya adalah bahwa anak saya divaksin dan pihak penyelenggara vaksin dan pihak terkait bertanggung jawab kalau ada akun di kemudian hari secara hukum apalagi kalau sampai ada risiko terburuk kematian anak saya saya akan tuntut mereka dengan penggantian satu triliun rupiah atau dengan apa yang sifatnya dan turut tanah tangan karena itu nanti juga kalau bagus orang-orang itu bisa berkumpul berbincang dengan para teman-teman atau tokoh-tokoh misalnya ahli hukum dibuarkanlah pernyataan yang sama bentuk berkas atau blanko yang sama format form surat yang sama dan itu diberikan materi sejumlah yang disepakati nah itu kalau petugas yang nyuntiknya takut tanah tangan gimana? ya gak usah disuai vaksin lah begitu dong berarti dia sendiri meragukan apa yang dikerjakan itu kan benar-benar artinya pada masyarakat mari kita mendudukan persoalan dan jangan mau terus jadi kerbau dicucuk hidung kata kuncinya kita melawan karena kita ingin sehat dan kita ingin negara juga menjamin kesehatan keselamatan dan nyawa masyarakat itu saja dari saya semoga seluruh masyarakat Indonesia semakin berani mengatakan bahwa kami ingin sehat kami ingin menjadi bagian daripada kebangunan negeri ini dan kami ada ingin jadi korban atau kelinci percobaan atau orang yang dibunuh dengan atas nama pelayanan yang dipaksakan semoga kita mulai lebih berani lagi membangun Indonesia berdaulat ya Bung Al-Fian mungkin untuk bagian terakhirnya apa pesan Bung Al-Fian untuk umat islam atau orang tua orang tua di sekolah yang mereka mungkin ya Bung Al-Fian hari ini mereka masih dalam kondisi bingung takut dan hal-hal lainnya gitu Bung Al-Fian yang pertama pesan saya buat para penyelenggara negara apakah anda dokter apakah anda kuskesmas apakah dinas kesehatan apakah kementerian kesehatan apakah kementerian terkait apakah polisi apakah tentara berfikirlah kalau yang disuntik itu anak anda mati anak anda mati disuntik vaksin anda mau bersikap apa dengan para petugas yang membuat kematian orang yang anda cinta itu tolong diperhatikan anda harus juga belum punya hati nurani tolong perhatikan bahwa manusia itu adalah punya hak hidup atas dasar amanat undang-undang 1945 juga yang kedua kepada para syarakat mulai berani meminta kepastian bahwa ini adalah untuk kesehatan jangan lalu ketika ada yang mati di banyak tempat dibulak balik dibulak balik lalu ujung-ujungnya tetap maksa yang terakhir para ulama-ulama jangan diam ulama-ulama ustad-ustad ustazah anda punya kewajiban untuk menjadi penyeru amar ma'ruf nahi mungkar ini kemungkaran ini kezaliman ini kejahatan kita tidak harus berkata kasar kita tidak mengatakan kata-kata yang menunjukkan permusuhan tapi kita menunjukkan penegasan rakyat kita adalah anak kita putri-putri sekolah-sekolah walaupun dia secara biologis anak orang lain tapi sesungguhnya dia adalah anak dia cucu dia keponakan dan dia putra-putri calon pemimpin Indonesia mas depan no way vaksinasi hentikan vaksinasi selama belum ada kepastian atas kesehatan terhadap masyarakat sekian bung kameramen semangat selalu kita jaga Indonesia kita tanpa vaksinasi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih